Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Allahumma salli wa sallim mabarik ala Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Mujtaba wal-Muktafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiqi wal-wafa Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Rupi syurahli sadiri wa yassirli amri wa lulungkudadam bin lisani yafkuhu qawli wajalli waziram min ahli Rabbanaftah bainana wabayna qawmina bilhaqti wa antakhirul fatihin amma ba'ad para kiai para alim para sesepuh segenap pengurus Yayasan Majlis Asatid Asatilah yang saya hormati anak-anakku santri putra dan santri putri abah mau menyampaikan beberapa hal pertama di hari yang sangat mulia ini bahkan hari ini disebut sebagai hari raya besar lebih besar daripada Idul Fitri apa udah saya sampaikan kalau Idul Fitri itu hari raya kecil yang hari raya besar adalah Idul Adha karena Idul Fitri itu cuma satu hari tanggal satu syawal Idul Adha 4 hari 10 11 12 13 Idul Hijah Idul Fitri hari raya kecil soalnya cuma membayar zakat Idul Fitri hari fitrah kalau Idul Adha hari raya besar nyembeleh sapi tuh ini hari sangat mulia kemarin ada dua hari mulia tarwiyah dan arafah kita dianjurkan untuk membersihkan hati kita diperintahkan untuk menyambung silaturrahim kita diperintahkan untuk saling memaafkan kalau kesalahan kepada Allah SWT sudah kita ikhtiari istighfar taubat melakukan amal-amal kebaikan termasuk kemarin kita menjalankan puasa kita haji dan sebagainya tapi dosa dan kesalahan antar sesama harus minta maaf dan dimaafkan karena itu di hari yang sangat mulia ini apa bersama keluarga Ibu khusbima dan semua keluarkan dalam dengan tulus dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua mungkin bukan mungkin pasti selama kalian ikut Abah disini banyak sekali kekhilafan kesalahan dari Abah Ibu dari khusbima baik ucapan perilaku perbuatan atau apa saja yang kira-kira melukai hati sampeang yang kira-kira tidak mengenakan perasaan sampeang jadi Abah Ibu khusbima dan seluruh keluarga dalam mohon maaf kepada sampeang semua atau mungkin dalam menyediakan fasilitas kurang sesuai harapan kurang sesuai keinginan sampeang dalam merawat mendidik mengasuh memberikan taklim dan tarbiyah memberikan pendidikan akhlak atau apa saja yang kurang pas kurang standart dengan segala kerendahan hati Abah mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kersong kek kersong kek demikian pula tanpa diminta kami dengan ikhlas pasti memaafkan segala bentuk kekhilafan dan kesalahan dari sampeang semua ini kan nanti karena kita di dalam pola pesantren insyaallah semuanya di pari ini aman oke sambil nunggu pelaksanaan penyembelihan binatang korban karena nanti pelaksanaannya agak siang dikit anak-anak ya tim tim penyembelih tim penggorok tim pengetet-etet dan tim penyecel-nyecel siap siapnya agak siang dikit agak siang dikit Alhamdulillah untuk tahun ini kita akan menyembelih sembilan ekor sapi ditambah sembilan kambing plus delapan kambing Alhamdulillah dan Abad juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mengamanahkan penyembelian binatang korban ke pesantren kita mudah-mudahan manfaah masalah barokah anak-anak izinkan Abah untuk menyampaikan beberapa hal sambil nunggu yang belakang juga belum begitu panas kok biar tambah sehat niat niati berjemur ini orang-orang yang sakit itu sekarang dianjurkan untuk berjemur jadi kita siang ini setelah sholat kemudian kita berjemur insyaallah ini jadi wasilah kawabih penyakit minggat kawabih penyakit waras sesungguhnya gini anak-anak ya Abah ingin kalian semua itu nanti ditakdirkan Allah jadi orang yang banyak rizkinya Abah selalu berdoa mudah-mudahan kalian dijadikan orang-orang yang kaya oleh Allah SWT kaya ilmu kaya akhlakul karimah kaya harta dan kalau sudah diberi kekayaan digunakan untuk perjuangan di jalan Allah salah satunya istiqomah menjalankan ibadah korban mudah-mudahan bisa amin Allahumma karena gini anak-anak ya di hari yang sangat mulia ini orang yang paling tentrem dan bahagia hidupnya itu cuma orang yang dekat hubungannya dengan Allah orang yang selamat yang tentrem yang bahagia itu hanya orang yang dekat dengan Allah salah satu sarana agar bisa dekat kepada Allah itu melalui ibadah korban sehingga korban itu dari segi bahasa korubah itu artinya dekat hasunah yah sunuh husnan korubah yah kurubuh korban itu artinya dekat karena memang ibadah korban ini sarana yang paling efektif untuk bisa dekat kepada Allah SWT salah maka boleh dikatakan di hari ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah adalah orang yang melaksanakan ibadah korban Allah SWT Allah SWT abad juga berdoa mudah-mudahan tahun depan para ustadz ustadzah diberikan gelonggaran rizki dan bisa berkorban semuanya makin dekat kepada Allah SWT ini salah satu khikmah dan fadilah dari ibadah korban nah korban itu hukumnya ada yang mengatakan wajib dasarnya apa? ya ayat Quran yang kalian semua hafal Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayinakal kawthar sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak oleh karena itu menyikapi nikmat pemberian Allah yang sangat banyak itu apa yang harus kamu lakukan? maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah perintah berkorban ini digandeng digandeng sama perintah sholat pakai huruf atof wawu pula bukan fasolli li robbika thummanhar bukan gak pakai thumma tapi pakai wawu jadi antara fasolli dengan wanhar ini satu kesatuan fasolli maka sholatlah kamu li robbika karena Tuhanmu wanhar dan berkorbanlah kamu artinya apa? yang sholat harus berkorban yang berkorban harus sholat seakan-akan seperti itu maka perintah berkorban ini digabung digandeng dengan perintah sholat berarti kadar perintah ini kekuatannya sama sama-sama wajib ini menurut pendapat yang mengatakan korban itu hukumnya wajib ini merko ayati quran jelas fasolli li robbika wanhar sholat hukumnya apa? wajib maka korban hukumnya juga menurut ini menurut pendapat yang yang pakai itu yang menguatkan lagi binatang yang dijadikan korban itu harus memenuhi beberapa persyaratan nah biasanya kalau dituntut harus memenuhi beberapa persyaratan itu wajib neksunnah kapate ono syarat syarate kapate ono syarat syarate leksunnah tapi kalau dituntut untuk memenuhi beberapa persyaratan itu biasanya wajib nah untuk binatang korban ini harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya satu binatangnya enggak boleh buta bahasa Inggrisnya zepaicek gitu enggak boleh buta yang kedua binatangnya enggak boleh sakit tiga binatangnya enggak boleh cacat koyok tingklang buntutnya tuh gel pokoknya enggak boleh cacat yang keempat binatangnya enggak boleh kurus harus gemuk udah sampe nonton wedus apa dikawanyang masjid apa dikawanyang panitia yang nonton lawamu yang dituntun kurung itu kuali mesinnya yang digorok itu yang nonton nah arif misalnya apa korban nonton wedus organi 1 juta setengah kurung arif watuk wedusui mencelat harus memenuhi syarat nah biasanya kalau dituntut harus memenuhi syarat 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 itu hukumnya wajib cuma menurut jumhur ulama mayoritas ulama kurban itu hukumnya sunnah mu'akadah sunnah yang sangat dikokohkan sunnah mu'akadah itu dengan wajib cuma selisih satu strip saja dasarnya apa mayoritas ulama mengatakan kalau kurban itu hukumnya sunnah mu'akadah dasarnya Rasulullah Muhammad SAW menyembelih binatang kurban dan beliau berkata ya Allah hadihi utahiyatun minni wa min ahli wa hadihi utahiyatun min ummati ya Allah ini kurban aku sembelih kurban ini untukku dan seluruh keluarga ku satunya lagi kurban ini aku sembelih ya Allah untuk seluruh umatku Rasulullah itu njagani barangkali ada umatnya yang gak mampu menjalankan ibadah korban dikorbani karo kanjeng Nabi jadi kuwabeh umatnya kanjeng Nabi ini dikorbani karo kanjeng Nabi sedoyomun dikorbani karo kanjeng Nabi njagani mba menawa ada umat yang gak mampu kanjeng Nabi sayangnya karo umatnya Masya Allah leh tapi ini ucok bukeh alas sana wis dikorbani kanjeng Nabi rusa korban ilmunya pakdul wis dikorbani karo kanjeng Nabi rusa korban yocok gak begitu paham ya paham ya sehingga para sahabat para sahabat itu banyak yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak melaksanakannya setiap tahun dulu para sahabat itu banyak yang kaya-kaya kaya raya tapi gak melaksanakan korban setiap tahun ditanya oleh santri-santrinya ini santri ini sahabat jenengnya apa tabiin Alhamdulillah sabi lunajah hebat-hebat kengeng nopo jenengan kok mboten korban padahal jenengan sugeh kok mboten korban tiap tahun jawabannya aku khawatir ini aku nyembelih korban tiap tahun kalian semua menganggap bahwa korban itu hukumnya wajib mulanya aku gak nyembelih tiap tahun ini juga di dalil nih pak dul mulanya aku yoran nyembelih aku khawatir aku cacah menganggap korban wajib ini dalilnya pak dul medit nih gue nah kalau abah sama dongaknya insyaallah ini abah tiap tahun selama diberi kelonggaran rizki insyaallah tiap tahun melaksanakan korban insyaallah tiap tahun insyaallah tiap tahun insyaallah apa abah aku khawatir belas aku khawatir abah meskipun tiap tahun nyembelih korban gak khawatir aku ni masyarakat wah berarti ini wajib ini nyembelih korban terus orang-orang masyarakat ini diharap-harap malah dum-dumane anak-anakku ya gak mungkin tuh yang gepan wah apa tiap tahun korban berarti korban ini wajib gak mungkin tuh yang gepan misalnya orang ini mau doi rambah ya Allah masyarakat paham gak ya nah yang sampai kepada Allah bukan darahnya bukan dagingnya tapi apanya ketakwaannya walaupun ada riwayat gini anak-anak begitu binatang itu disembelih sebelum darahnya menetes ke bumi itu sudah sampai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan padahal begitu digorok ngok curok cur darah itu langsung sampai ke bumi sebelum darah itu sampai ke bumi sudah diterima oleh Allah tapi ingat yang diterima bukan darahnya bukan dagingnya tapi apanya ketakwaan jadi nilai ketakwaan sama yang dinilai Allah dari manusia bukan wajahnya bukan tubuhnya bukan jabatannya bukan pangkatnya tapi apanya takwanya hatinya akhlakul karimahnya sama dengan itu mudah-mudahan semuanya diberi kemampuan Allah untuk bisa menjalankan ibadah korban nah paling tidak ikhlas berkorban mempunyai jiwa siap berkorban mempunyai jiwa siap tarok demi perjuangan bukan malah mengambil keuntungan dari sesuatu yang dinamakan perjuangan jadi prinsipnya apa yang bisa saya berikan untuk perjuangan Islam bukan apa yang bisa saya dapat dari memperjuangkan Islam na'udzubillah min ini pelajaran penting pelajaran paling berharga dari nilai korban sampai dididik mempunyai jiwa dermawan dididik supaya dati wangseng luman mempunyai kepedulian sosial Allah Muhammad nah ini sejarahnya korban ini terakhir kalau perhatikan sambil niat berjemur mudah-mudahan sehat soalnya tim penggoroknya nanti agak siang habis ini mohon dengan segala hormat Ustaz dan Ustazah untuk binarak Saantawis di dalam Ustaz dan Ustazahnya atau pak dan ibunya nanti 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 gini asal-muasal ceritanya yang sebatian telah Abah sampaikan di khutbah tadi itu dari kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihi salam yang dijuluki Abul Ambiya bapaknya para nabi bahkan Nabi Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid bapak apa Nabi Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid seluruh nabi yang seratus dua puluh empat ribu itu yang dijadikan Allah sebagai Uswatun Hasanah cuma dua satu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua Nabi Ibrahim sangking hebatnya dari seratus dua puluh empat ribu nabi yang dijadikan Uswatun Hasanah bagi kita dua itu sangking hebatnya Nabi Ibrahim Ibrahim itu dijuluki bapak tauhid karena apa semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk Allah dan karena Allah jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami itu semua betul-betul sudah bisa dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim sholatku seluruh ibadahku mahdoh maupun muamalah ritual maupun sosial hidupku matiku semua untuk Allah karena Allah dan itu betul-betul bisa dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim 100% maka ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa ujiannya Nabi Ibrahim itu luar biasa dia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang pembuat patung itu akhirnya beliau harus diusir dari rumah berhadapan dengan raja penguasa yang zolim namanya Namrud Ibrahim harus menjalani hukuman dibakar hidup-hidup kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi diusir dari negaranya diusir dari tanah kelahirannya Babylonia tanah kelahiran Nabi Ibrahim itu Babylonia Babylonia itu kalau sekarang masuk wilayah negara Iraq yang menurut pengalaman akhirnya Nabi Ibrahim bersama istrinya pergi ke Palestina berdakwah disitu gak ada sambutan gak ada yang mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim terus pergi lagi sampai ke Afrika sampai ke Mesir disitu gak diterima dengan baik pula bahkan oleh Raja Mesir waktu itu istrinya Nabi Ibrahim diminta disitu ada aturan raja itu boleh minta istrinya orang akhirnya Nabi Ibrahim ngaku kalau ini Dewi Saroh ini bukan istrinya oh ini bukan istri saya ini adik saya agar tidak diminta oleh Raja diakui sebagai adiknya kemudian Raja gini ya gak apa-apa kalau memang itu adikmu besok tak minta tak nikah sama aku akhirnya sama Nabi Ibrahim Siti Saroh ini telinganya ditindik dilobangi nah perempuan waktu itu yang telinganya dilobangi itu tanda bahwa dia amat dia Buddha bukan hurrah bukan perempuan merdeka ingat Buddha itu derajatnya lebih rendah daripada binatang kalau Buddha oh gak dinilai belas jadi Nabi Ibrahim sampai punya trik telinganya Siti Saroh ini dilobangi dipolongi biar dianggap Buddha dan kalau Buddha Raja gak mungkin mau ngambil sebagai istri begitu pagi harinya dipanggil dibuka dan dilihat telinganya bolong wah Buddha gak doyan aman Siti Saroh malu perempuan mulia telinganya dilubangi kayak Buddha saking malunya akhirnya telinganya yang lubang itu ditutup dengan sesuatu mulai saat itulah awal mula wangwetok gai giwang dianggap gai giwang gai giwang gai anting anting ini malah ditindik aman akhirnya kemudian diusir dari Mesir kembali ke kampung halamanya akhirnya Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim bingung di kampung halamanya gak diterima berangkat negeri palestin sembunyi sembunyi disitu lama-lama Nabi Ibrahim pengen punya keturunan mikir aku sudah tua istriku sudah tua tapi gak punya anak gak punya keturunan siapa nanti yang meneruskan perjuangan mikir susah prihatin sama Allah diperintahkan untuk menikah Siti Hajar ini akhirnya nikah sama Siti Hajar setelah nikah sama Siti Hajar punya anak namanya Ismail Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menjalani ujian yang luar biasa Ibrahim kamu bersama istrimu dan anakmu berangkat sana ke selatan kemana ya Allah udah pokoknya jalan terus ke selatan jangan berhenti sebelum tak perintah berhenti kalau aku ngidul terus dua bulan nerau ya soalnya aku gak ngerti kira-kira dari Palestina sampai ke Mekah itu kalau jalan kaki jalan kaki dari Palestina sampai ke Mekah terus jalan ke selatan melaku terus sebelum diperintah stop sama Allah sebelum ada stop sama Allah gak boleh berhenti terus jalan sampai ke lembah yang tak bertuan tak berpenghuni gak ada tanaman gak ada binatang gak ada air eh diperintah berhenti sama Allah stop Ibrahim kamu disitu di lembah gersang itu berhenti kemudian tinggalkan istri dan anakmu disitu bayangkan di lembah yang gersang gak ada air gak ada kehidupan gak ada tanaman dua buan gak ada binatang gak ada manusia maka Siti Hajar pun sedih hanya dia bersama bayi kecilnya yang bernama Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim wahai suamiku wahai suamiku my husband my husband my husband who's been zauji hubby aku ditinggalkan disini terus aku dititipkan nama siapa Ibrahim dengan penuh cinta menjawab habibati istriku istriku engkau aku dititipkan kepada Allah emang hajar ini perempuan istimewa begitu dibilangi dititipkan nama Allah langsung kalau memang Allah yang engkau titipi aku aku siap menjalani ditinggal hanya ditinggali air ini hanya ditinggali sekantong air itu ibrahim pulang ke palestin hajar sama Ismail disitu sendirian menjalani kehidupan bayangkan seorang ibu dengan merawat anak kecil gak ada pasar gak ada buah-buahan ujiannya luar biasa ringkas cerita akhirnya terus muncul sumur zam zam oke ikut ceritanya muncul sumur zam nah setelah ada sumur zam masyarakat akhirnya tahu ada orang dagang lewat nyari air wah disini ada air yang luar biasa kondok-kondok kancani akhirnya rame semua orang ngambil air dari situ semua orang ngambil air dari situ yang ngambil air disitu ngasih sesuatu kehajar yang ngasih pakaian ngasih kain ngasih makanan ngasih apa gitu karena yang punya hajar yang punya air zam-zam itu jadi orang kalau ngambil air dari situ ngekai panganan ngekai kain ngekai duit dan lama-kelamaan banyak masyarakat yang bermukim di daerah sekitar situ selang beberapa tahun udah lama gak ketemu istri sama anaknya Nabi Ibrahim kangen mulai bayi sampai remaja akhirnya diperintah sama Allah Ibrahim sekarang kamu pergi temui istri dan anakmu berangkatlah Nabi Ibrahim menuju tempat dimana beliau meninggalkan istri dan putra bayinya waktu dulu begitu sampai subhanallah Nabi Ibrahim kaget ternyata daerah situ sudah sumber makmur ada sumber air yang luar biasa jadi hajar sehat makin cantik putranya yang bernama Ismail tumbuh menjadi pemuda yang ganteng top ganteng cerdas ganteng cerdas ganteng nurut akhlaknya api paket komplit ya kayak aku dulu waktu kecil kalau ya Pak Dul Pak Dul cowili ya paket komplit Allah ya gari udah seneng-senengi sama anak sayang-sayangnya sama anak Allah merintah Ibrahim sembelih anakmu melalui mimpi akhirnya Nabi Ibrahim ragu Masa Allah merintah aku disuruh nyembelih anak ah enggak ah enggak ah enggak ah enggak mungkin enggak mungkin masa Allah kau merintah aku suruh membunuh anakku sendiri enggak mungkin enggak mungkin tapi kalau enggak mungkin aku ke Nabi pada mimpinya Nabi itu wahyu aneh misalnya pak lehmu ngimpi dikongkong nyembelih anaknya wikendeng kalau yang mimpi Nabi mimpi dari Nabi itu menjadi wahyu enggak percaya ini wahyu percaya kok enggak masuk akal ah Abi Ibrahim ragu-ragu maka hari itu disebut sebagai hari keraguan pas tanggal 8 Dulkijjah sehingga hari itu disebut hari tarwiyah artinya bimbang tarwiyah itu kan artinya bimbang antara iya dan tidak berikutnya malam malam berikutnya mimpi lagi persis sama mimpi terus seperti itu persis sama barulah Nabi Ibrahim tahu dan yakin bahwa itu perintah dari Allah nah tahu mengerti itu Arofah pas di tanggal 9 sehingga hari itu disebut hari Arofah paham ke disampaikan ke anaknya nak bapak mimpi di perintah Allah nyembelih kamu bagaimana pendapatku anakku bapak sayang sama kamu bapak cinta sama kamu tapi ini perintah Allah bapak di perintah nyembelih anakmu nah Ibrahim ini memang anak yang luar biasa kalau ayahnya yang nyuruh apalagi atas perintah Allah nggak ada kata nolak nggeh bapak kalau memang itu perintah Allah monggo penjenengan laksanakan saya siap disembelih sebagai kurban masya Allah coba ini anak saya ini bapak 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 aku udah dibelih ya aduk sampeyan sampen sing wistuwek aku sampeyan sampen sing wistuwek ini anak saya ini lah ya Allah ya Gari nah udah ringkas cerita dilaksanakan itu perintah weh siap weh siap Nabi Ibrahim Ismail ustalini siap dibukne pedang dihunu seret setan teko Ibrahim digudu sama setan hei bro ya bro ya ini sama ini gendeng anak kata di sembelih gak mungkin gue siap Allah ngonggong ngebelih anak gak mungkin sama ini suwek kanduwe anak jadi pengen anak begitu dikei anak anak ganteng kata di sembelih kata di goro gendeng ada anaknya sama yang sama yang di situ satu-satunya ya kok umpah mau jaren iblis ya kok umpah mau anak mau pitu bisa juga sitok yang paling oon yang paling pekok yang paling ngelek diweng ngek ngurah bopo bisa enam nah namik sitok tak weh Nabi Ibrahim langsung juga waduh mingkat kan mingkat kan gasak kan juga waduh karena mau takbir Allahu Akbar tak hias dilempar batu tujuh kali ya setan nya terus kaing-kaing tuh wah ini Adamnya tak kodokan ini kira kena Nabi Adam kan kena tadi kodok ini kira kena eh ganti anaknya anaknya ismail di pisi karo setan ismail di pisi karo setan ya Allah ya karim hai guys gantinya lo yang anaknya masuk bro guys bapakmu itu gendeng guys lo sampeyan katanya digorok ini orang ada gusi Allah ngongkon wanu itu ga ada podok-podok kaya aduk bapakmu terus digorok ajok gilem ajok gilem sama dibujui sampe ini gak mungkin gusi Allah ngongkon anak kok di belah ismaili podokaru bapaknya juga watu dikis sikat iblis syetan dihantep bismillah Allah akbar wusss gak mingat nyonyer ayo ayo juga watu diwacak iblis batas 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 hehehe gak mingat nyonyer hantem watu itu mingat yuk kayeng-kayeng setan ganti bapak karo anak itu ganti ibu ganti ibu ganti ibu ganti dihajar halo mam ini loh bujumu saanakmu setel ileng ileng kamu cinta gak sama suamimu cinta banget hehehe he is he is my hero he is my life he is my heart kamu cinta gak sama anakmu sayang banget anak cuma satu-satunya seganteng itu itu mau disembelih suami kamu itu mau nyembelih anak kamu udah sepakat dua orang ini cegah kalau mereka berdua mati kamu sendirian ayo kamu sama siapa ayo cegah kenapa kau mau melakukan itu katanya di perintah Allah gak mungkin kan Allah merintah kayak gitu jari hajar jari hajar kalau memang itu perintah Allah aku ikhlas menerima eh gak mungkin pikir tuh pikir gak mungkin gak mungkin gak mungkin dia gak mungkin juga waktu juga waktu gak menggat nyenyek nah enggak peristiwa itu akhirnya mengilami terjadinya romyul jamarot pelemparan jumrah ulah, wusto, akobah lempar tujuh kali tujuh kali, tujuh kali dalam pelaksanaan ibadah haji Masya Allah, aban esri toh haji aku akhirnya gak kuat sukaan banget sama ini tadi Gus Bima tak ajak ayo sholat malah ngomong ayo towa viva dosi ayo towa viva dosi karena biasanya kalau melaksanakan haji itu kan malam habis lempar jumrah akobah pagi langsung ibadah, ini mau tambah mau tak ajak, ayo sholat saya ingin, enggak ibadah seik, ibadah seik, ibadah seik, ibadah apa? ibadah, mis bar maafit namus dalivah bar balang jumrah akobah mis tambah tayang rasanya ini kalau Gus Bima ini muter apa, video Masjidil Haram, Masjid Nabawi, aku didudono denger suaranya imam Masjidil Haram imam Masjid Nabawi enggak kuat sekarang ini pol polan insyaallah nah, setatu gak nukapnya ahli haji, ahli umrah insyaallah 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 anak-anaknya basing manut insyaallah insyaallah nah ini diantara beberapa peristiwa itu Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Ismail begitu mau digorok Jibril datang ing ing tapi yang gak ada ing ing ingnya pedang yang mau dihuncamkan itu dipegang sama ditangkap sama Malik Jibril tak ini selamat iiii jangan gorok ini ini tak kayak mbak akhirnya diganti mbak dari surga diganti mbak dari surga sehingga akhirnya terselamatkan yang digorok kambing sampai sekarang syariat korban itu kalau untuk satu orang kambing kalau tujuh orang boleh sapi kerbau atau ontak ya ini ini gak kuat kambing cecek oleh orang ngawur ya kambing itu ini gak kuat yang ngetah ini di sekua sekua ya memang memang ada beberapa riwayat ishaknya ada beberapa riwayat kalau kalian ngerti ini kan sepoknya Nabi Ismail soalnya ngajimu kurang ngopimu kurang adoh ngajimu kurang jeruh jadi ada ada perkhilafan ada yang mengatakan yang mau disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak jadi bukan putra Ibrahim yang Ismail tapi Ishak mana yang benar ya pada benar yang yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan kalau apa ditanya menurut apa itu yang mana yang disembelih yang Ibrahim atau yang Ishak kalau aku yang gak mau tahu mau Ibrahim mau Ishak orang putra rasidunia mau Ismail mau Ishak orang sama-sama gak jadi disembelih intinya itu perintah pelaksanaan ibadah korban Alhamdulillah ini apa mohon maaf kok dianggap ngaji kesuen dan lain sebagainya karena memang sampai sekarang tim penggoroknya juga belum datang jadi Abah minta maaf sambil Abah ngasih pengertian ke kalian semua biar setidaknya kalian punya sedikit mawasan dan pengetahuan anak-anak tolong tolong habis ini kita musofahah habis ini kita musofahah mohon bapak-bapak para ustad untuk berdiri disini bareng saya bareng Gus Bima anak-anak antri yang tertib anak-anak antri yang tertib kita musofahah demikian pula yang mbak-mbaknya musofahah sama ibu sama ustadzah yang berkesempatan dari rawo monggo mempersiapkan diri dan ngajinya dalam kersane tambah barokah kersane ngelunturno duso-duso oke terus habis ini nanti anak-anak nunggu pelaksanaan penyembelian tolong yang tertib gak usah umek gak usah rame dan gak usah keluar dari lingkungan pondok jangan khawatir justong akeh sampaian pengen sak belengere sak umore sak mencret mus yang penting dimakan oke dah monggo minta maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dohiran wabatina diberikan keselamatan dan mudahan manfaat masalahah barokah ilaih yaumil qiyamah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka perintah berkorban ini digabung digandeng dengan selamat menikmati Terima kasih.